Pemirsa 4 titik polisi tidur di kawasan Jalan Prof. Sri Sudewi, Kota Kuala Tungkal dikeluhkan pengguna jalan. Pasalnya 4 titik polisi tidur tersebut sangat membahayakan pengguna jalan. Terkait hal ini, setelan Tas Polres Tanja Barat menyebutkan, pembuatan polisi tidur itu agar tidak terjadi aksi balap liar di sepanjang Jalan Prof. Sri Sudewi tersebut. Jika melintasi Jalan Prof. Sri Sudewi, maka di sini dapat terlihat 4 titik polisi tidur atau gundukan semen berjejer di sepanjang jalan. Namun siapa sangka 4 titik polisi tidur ini dikeluhkan warga sekitar maupun pengendara sebab dengan adanya polisi tidur tersebut sangat mengganggu sebab gitaran kuat kendaraan ketika melintasi jalan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kanit Turjak Wali Satlantas Polres Tanja Barat, Ibda Hansi Magunsong mengatakan, polisi tidur atau marka kejut ini memang sengaja dibuat. Berdasarkan keluhan dari warga sekitar, bahwasannya di sepanjang Jalan Prof. Sri Sudewi ini kerap menjadi arena balap liar anak-anak muda sehingga terpaksa dibuat marka kejut. Namun terkait keluhan pengguna jalan akibat adanya marka kejut ini, ia selaku petugas tak mampu berbuat banyak sebab pembuatan marka kejut ini telah berkoordinasi secara baik dari Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, dan PU Provinsi Jambi. Jikapun ada keluhan seperti ini memang sebagai hak selaku pengguna jalan, prokontra suatu pembangunan ini menjadi hal biasa, karena tujuan utama guna memberikan kenyamanan dan keselamatan bersama. Jadi ada dua tempat, itu memang sengaja kita buat untuk antisipasi kepala pelihat, yang mana selama ini keresahan masyarakat di sekitar situ sudah banyak yang kami tampung. Namun akhirnya memang sebagian kemarin ada kami terima juga laporan dari masyarakat, bahwasannya masyarakat pengguna jalan lainnya merasa terganggu dengan adanya marka kejut. Nah jadi kami sudah membuatnya secara sesuai dengan prosedur kami. Dari standarnya itu sudah kita buat sesuai dengan standar, tetapi nanti kita akan coba kaji pulang kembali, karena dari pihak Dinas PU kemarin, karena alat yang kita disini cukup tidak memadai, jadi nanti mungkin dari Dinas PU-nya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Jambi, nanti kita akan buat yang lebih efektif ataupun yang lebih permanen, sesuai dengan standar marka kejut untuk standar rambu-rambu terlalu lintas, agar tidak terlalu bergelombang. Meski demikian, Ipdahan menambahkan ke depannya polisi tidur atau marka kejut yang dibuat, lebih diseragamkan atau lebih diefesiensikan. Surya Kurniawan, Cek TV, Melaporkan.